eh mingguan ya minggu ini ya cuman saya tuh masih penasaran juga sama Brice Brice itu koreksi tapi gak turun ke 3070 Mas Gede kemarin tanya kalau salah ya tentang Brice itu Wih Brice mantap ya Mas Gede mulai sempat tanyain Brice kan kenapa kok Brice mau diambil di 2800 datanya ini loh berdengaran gak ya soalnya kita pake data kan kalau gak pake data kurang sep data sementara aja mas gak bisa kalau gak ada tungkatnya biar lebih nyaman gak lama banget lama pak loadingnya oh loading itu paknya gini koknya gini pak iya masih sama secara simpelnya ini bukan pake bandar loginya kadang-kadang bandar loginya harus pake kolom ini gak mau mati mas ternyata tapi kalau mati oh mas ini pake hape ini pake hape oh enggak pak ini webnya gak connect gak maksudnya tak kira mas kan zoom dari komputer lupa sih oh enggak zoom dari komputer lupa untuk bingung ya mas ya gimana mas Dimas halo mas Dimas Assalamualaikum suhu Assalamualaikum suhu suhu kedinginan ini kedinginan waalaikumsalam kedinginan kedinginan dipucuk entahlah kedinginan dipucuk jangan lalu dipucuk lapis lah nanti kenapa pas nih tapi brand masih disitu-situ aja tuh belum naik tuh dia enggak kemana pak masih belum mas belum masih belum oke pak pepe itu tidak akan mengecewakan hamba-hambanya pak pepe sekarang punya indeks baru ya indeks pak pepe ya iya kan penguasa IASG siapa itu Assalamualaikum Mas Asis Assalamualaikum Mas Asis Mana Mas Asis nih Mas Asis sehat Assalamualaikum iya iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Dimas siap besok berangkat kah yang itu finansial berangkat sebelah berangkat berangkat lah apa yang itu daftar juga aku didaftarin temenku kan terus aku di apa kasih tau siapa Sintia eh Sintia Sintia oh si Sintia ya mbak jangan jumpa dateng aja ya kan gitu wah dateng terlambat udah ditutup kan gak enak kan gitu udah ini dateng di data katanya dia tau suhu beda suhu ya kalau kalau yang kalau ini kan praktisi yang lain kan baru mau mendengarkan acara apa mas Dimas acara itu pak acaranya apa konekin itu lho pak acaranya literasi finansial kalau mas Dimas ini kan bukan butuh literasi lagi oh iya gak butuh beliau mak udah kia-kia tapi kan tapi kita dateng buat networking aja sama makan siang gratis betul-betul makan siang gratis ya iya kan gaya hidup harus tetap sama jangan berubah oh iya gratisan itu gratisan itu penting gratisan dan uang transport 150 ribu makanya grupnya Diano disembunyiin biar Tano grupnya disembunyiin dikeluarin iya jangan habis kemasukan orang-orang itu apa gak jelas iya kapan pak ape bro Dimas nampaknya sekali masuk gak sekali masuk langsung masuk ke semuanya kan ada lima kru lima-limanya posting disitu orang-orang orang penonitra atau orang apa gak tau pak gak tau yang masuk kayaknya sih bot-bot spam gitu lah biasa ya spam biasanya kan ada yang nyebar linknya lah itu kan itu sih gimana mas masih orang empat tau pak ada mbak Nadia itu mbak Nadia itu mbak Nadia gak ada tuh anaknya ini banking kok dua hari cek hari gimana mbak Nadia iya tadi mikrofonnya agak error sih halo mbak Nadia dimana sih sekarang lagi di Jogja oh Jogja gimana udah udah jadi beli saham belum waktu itu kan baru itu tuh nanya-nanya aplikasi udah transaksi di saham udah transaksi belum udah sih baru baru mulai kemarin nah gak langsung beli brand kan itu ini mbak brand tuh buat ini buat pecinta adrenalin buat pecinta adrenalin kali turun Masya Allah ARB dua kali ya tapi katanya kemarin tuh hari ketiga sempet ARB ya terus langsung naik lagi ya ya itu dimakan mas aku sempet mau masuk situ waktu ada notifikasinya rame itu kan yang ARB hari ketiga sempet ARB berarti ke 6.000 ya iya ke 6.000 5.600 kalau ada yang ngambil mantep itu mantep iya habis 5.600 gak lama ke 7.900 3 hari langsung bagger itu 10.000 kalau ditarik lagi itu masih seperti itu dulu kalau bandannya jadi itu tuh sebenarnya kesalahannya dari ANU-nya FTSE-nya itu gimana dia kan itu sebenarnya udah masuk mas udah masuk ternyata kayaknya pelicinnya kurang pak ya suka begitu kan bukan orang kita doang pak makanya kemarin tuh kagetnya disitu sebenarnya udah masuk dikeluarin kan itu kayaknya pelicinnya kurang udah masuk terus sebenarnya masuk udah udah masuk bareng briskok cuma 3 hari doang pas tanggal 25 26-nya dia udah keluar dikeluarin lagi enggak maksudnya kalau mau ngeluarin ya gak usah bilang-bilang kayak gitu ya tapi ya hilang dia panik semua akhirnya 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 keren tapi bandannya bagus sih dia pro sama dia buangnya buang ke asing enggak buang ke buang ke dana-dana robot-robot raksasa itu bukan robot kecil-kecil dan mas aziz gimana tanya apa mas iya ini 3 hari nih dibuang asing nih bank-bank padahal ya memang sih memang ada sentimen Cina itu iya Cina apa itu ada stimulus apa sih iya banyak banget stimulusnya yang buyback sahamnya dia sendiri itu di 71 miliar dolar makanya komoditas boleh naik ya iya betul betul karena Cina butuh banget pokoknya kemarin itu totalnya 200 hampir 250 miliar dolar lah pemerintah cinta buat dorong ekonomi itu pindah semua tapi bagusnya kan ini The Fed sama BI kan udah nurunin dia mungkin efek baiknya akhir-akhir kuartal akhir tahun gak akhir tahun mas kalau dia di awal wala justru dari awal dari bulan awal 2025 aku buat orang kemarin BBRI NISP BBNI itu di awal tahun pertama jadi antara Januari sampai Maret Januari Februari sampai Maret itu udah waktunya koreksi soalnya kan kuartal pertama tapi kalau kata kreatif trader itu kata cuma kecap-kecap aja itu iya sih betul kalau dia teorinya pokoknya kalau ekonomi memburuk ketika orang gak tahu mau usaha apa usaha pederugi akhirnya uangnya dimasukin bursa saham makanya kalau ekonomi jelek saham kalau kenceng pas ekonomi bagus sahamnya boleh jelek benar soalnya gini ya BBRI kan ada tuh masasnya pasti tahu beritanya CP Morgan membuat menurunkan rating ratingnya untuk bank BRI ya bener lah kalau dia gak buat berita gitu ya dia gak mungkin buang buktinya dia buang kok memang bener tapi ya kata nih aku cek nih ya satu bulan nih masih punya kalau CP Morgan ya punya si KSJ punya masih punya di bawah deh pasti kan 4100 itu dia CP Morgan BK bukan bukan ya BK ya ya betul 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 Pak betul Pak Asbi BK kemarin jualan berapa ya 700 ribu lebih lah dia waktu dari 5325 itu ya yang kemarin yang kemarin buangan yang aku segerinci itu buang 2T itu kan itu buangannya 2T aku segerinci udah kasih belum itu buangannya 2T yang pertama 2T Pak yang kedua itu 3T agak ngeri si AK buang 2,7 juta sampai turun ke 525 ya 5.025 waduh saya pikir pertanyaannya gini mas kenapa kok nggak di bawah apa 5.000 ada kaset ya Afiki kaset ya nggak AK masih punya barang AK masih punya barang di 4875 oke itu barang dari Juni atau dari mana Pak Mei atau Afiki dari Anwar dari bulan Juli awal Juli ya oke soalnya aku udah saya beberapa kali tuh dia masih punya barang di situ masa dia mau untung dikit logikanya kan gitu betul betul logik pokoknya mereka tuh bukan lembaga amal itu saya baru oh selon news ternyata gini rasanya saya nyangkut masih di PR oke oke sampai ini dulu nih ada gabung ada Mbak Nadia sama Mas gede ya oke yang lain lah naik lah mana nih Mbak Nadia itu yang itu dulu tuh kalau mau nanya tuh boleh kalau mau curhat cut loss jangan di cut loss makanya kalau di grup kita kelecuan diem-diem aja kalau cut loss boleh lah jangan nasibnya gak mujur ngomong-ngomong cerita boleh kan berbagi berbagi kelukesan daripada setelah sendiri kan tapi kelecuan diem-diem aja gak usah bagi-bagi kalau cerita-cerita kan gak enak gak terakhir tapi kalau cut loss kan ada temen seperjuangan ternyata gimana Mbak Nadia apa yang mau ditanya eh pakai aplikasi apa Mbak Nadia transaktinya ada Mbak Nadia satunya itu siapa ya Mbak Nadia ini yang di poise over itu ya bukan Mbak oh gak tahu bukan saya pakai bridge ini khusus beliau nih oh khusus pakai apa khususnya Mbak Nadia apa itu anu Pak anu aplikasi sekuritasnya sekuritas dari Bank BRI oh itu Brides ya Brides eh bukan dana reksa ya Pak bukan dana reksa nama sih jadi Brides ya Pak nama itu PT dana reksa sekuritas cuman aplikasinya Brides kan Mbak aplikasinya oh udah ganti nama ya iya iya mas Mbaknya pakai apa Android atau pakai iPhone pakai Android itu sih kalau pakai iPhone itu kurang asesibel sih Brides itu tapi apa low vision ya enggak sih total tapi kalau misalnya ada apa-apa biasanya minta batu sama oh iya soalnya aplikasinya emang gak terlalu aksesibel sih juga gak bisa pakai jadi Android nah gak tahu deh kalau Android Pak kalau di iPhone tuh kurang ya kurang jadi kalau misalnya itu yang masuknya pakai kode itu kode angka semua itu kan kayak kode-kode terus itu ya Pak maksudnya menu-menunya juga gak kalau misalnya kayak stockbit itu kan langsung kayak di bawah-bawah gitu kan menu-menunya gampang kalau ini kayak berantakan gitu loh kayak model mos kayak mos kayak mandiri mas mandiri itu kode di setting kode di setting wah berantakan tampilannya tapi gak apa-apa sih siapa tahu kalau pakai aplikasi yang gak akses itu siapa tahu beli brand pas IPO terus gak bisa cara jualnya gitu kan gak bisa cara jual tiba-tiba 20 ribu gitu kan enak kalau itu iya bener tapi kalau kayak Martin ya bubar atau kayak apa Mas kayak Maxi kalau kayak apa Maxi iya oh Maxi iya apa lagi BMBN itu udah beli apa aja Mbak udah beli apa aja Mbak ada video gak gak ada gak lagi putus menyembung beliau putus menyembung kena Maxi tetap naik-naik lagi Maxi wah itu itu Pak Asbic LBK Mas Gede itu Mas Gede Mas Gede bisa ano gak kemarin 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 Gede ya Pak Gimana ya Pak Asbic dulu pernah kena Maxi gitu jadi gini loh Maxi dikatkan Bloss Briss ini kan Briss ini kemarin Mas Gede kalau gak salah nanya Briss kan Briss udah masuk indik FTSE kan targetku kalau gak salah ini ke arah 4.000 atau 5.000 karena apa ini DB Morgan masuk APA BK IU KZ eh bandarnya Briss itu sebenarnya KZ sopir ya ya seperti itulah kalau Briss itu katanya ini karena kan di luar-luar itu kan pasti banyak juga tuh fun-fun besar yang syariah gitu kan nah dia kalau di Indonesia tuh gak ada pilihan lain kalau mau bankingnya seharusnya cuman Briss doang makanya masuk situ semua kalau BTPS kan mungkin ada BTPS ada PNBS itu kan terlalu kecil makanya BTPS dia turun terus kan ininya Briss itu kan udah besar banget itu BSI itu besar banget Bangnya BSI itu dibawah mandiri ya berarti atau sendiri anak perusahaan jadi ini apa anak perusahaan mandiri kalau pantesan mandiri ke laba bersih besar banget itu kan karena kan merger apa merger BRI syariah BNI syariah tadinya kan masing-masing tuh dipunyanya BRI BNI tapi karena yang paling besar asetnya itu si mandiri syariah ya jadi mandiri punya paling banyak jadi pengendalinya itu pengendalinya Briss ks tadi dimana aja pak Briss BRI BRI sama siapa BRI enggak kalau Briss sama BRI ks itu suka banget disitu atau kalau enggak di ases ases itu juga ks oke ini ya punya mas dimas aku yakini pipa pipa jangan sebut-sebut itu lagi kurang asem itu udah beggar harusnya nunggu berapa tahun 4 tahun ya enggak nunggu waktu itu cuman baru beli berapa minggu bulan Agustus seingetku bulan Agustus iya itu saya baru masuk harga 99 terus turun ke 95 saya ambil lagi pokoknya punya 10 juta lah total harusnya 20 juta ini ya aku tuh barunya ada HP ini kan bukan asing ini enggak mungkin ya HP ini punya barang 1,4 juta lot ini termasuk ekstrim barangnya wajar dinaikin ke 220 jadi itu waktu itu saya ini kalau dari Pak HS itu udah nyebut-nyebut FIFA juga kan cuman kalau dia kan bilangnya kayaknya service right issue kayaknya udah nih lama kayaknya tinggal nunggu kinerja kan karena kan kinerja pasti positif cuman karena hutangnya masih banyak kan kayaknya mungkin masih tahun depan gitu kan oke saya mikir ah kayaknya naiknya bakal lama nih gitu nah tapi waktu itu ada yang analisa juga dia bilangnya kayak gini ini FIFA ini kan sahamnya banyak terus apa di apa porsi retailnya juga besar cuman kok pemegang sahamnya cuman di bawah 5 ribu atau cuman berapa gitu nah itu nah itu pasti banyak yang megang orang besar-besar itu gitu retail tapi besar-besar gitu jadi gampang naikin nah bener dinaikin kurang asem persis banget tuh habis saya jual langsung kenceng kurang asem jadi kan tadinya 99 101 terus saya jual di 102 kan tadi cuma 101 terus 102 langsung kemakan semua langsung naik kenceng ini kayak MBKA ini juga bagus MBKA ini mbk masih oke ya pak oke nih jadi dia om sandi apa ya hitungannya hitungannya big akum ya sama apa ini pak MBKA oh mbka udah lumayan lah udah 18 persen plusnya itu kalau setahun udah besar 303 ya lumayan AVG nya 203 2300 saya ambil ya harga-harga segitu turun ke 2280 50 ambil 50 ambil ya untungnya dia gak peratur lebih bawah dari 2250 kayaknya iya iya mbka hitungannya bagus tapi kenaikannya mah itu belum mbma itu juga gitu mbma udah naik mbma kayaknya belum ya udah udah kebalik lagi ke 5.000 berapa eh 580 sengat oh masih kalau ke 5.000 kaget saya pak masih belum jalan lah itu iya belum jauh tapi kemarin contoh 510 ya soalnya inko aja udah naik kan gara-gara stimulus Cina itu iya makanya ketika inko koreksi tapi inko sekarang masih outflow gak pak masih keluar gak ya inko nih kalau misalnya ini kayaknya mau dilepas dulu aja nih inko oh ini ah mas yang asingnya masih masuk aku tau masih masuk masuk kemarin bukannya lagi keluar terus dia kan kemarin itu enggak pak dua aku cek tiga hari ini sebentar ya cek disitu masuk ya ya untungnya itu sih pak Dimas Cina butuh komoditas besar-besaran makanya iya iya ya ekonomi kita kan emang tergantung Cina banget karena yang makan komoditas kita besar ya dari Cina kan iya betul dari properti Pak Diyah karena yang kalau sekarang kan sebetulnya nikel itu baterai mobility itu belum belum banyak sebetulnya yang masih kepake buat baja kan iya iya baja kan kepakainya di properti iya enggak aku cek enak pakai anu ini sucor jadi saya udah terlanjur beli banyak lah di mbanking eh kena sell on news oh baru faham kena sell on news itu rasanya pahit ya beli di apa pak BRI ya BRI ya BRI harga berapa harga berapa punya 2 AVG yang yang kedua dipucuk yang kedua yang terakhir itu di 5500 yang pertama yang pertama di 5200 oke lah niatnya buat agak-agak panjang lah ya buat Januari atau Maret gitu eh udah untung nih terus giliran lihat di running trade ada yang jual jual running trade bayang beli ya bisa turun gitu waktu running trade yang jam 4 sore di 5500 itu ada 2 transaksi 200 ribu lot beli di 5500 itu salah satunya si KZ ya mungkin nah itu biasanya langsung ambles itu pak saya langsung deg-degan tapi kalau BRI itu emang katanya emang sahamnya dimaintain sama direksi sih oh iya kan ADSA kan di BRI terus katanya ada isu-isu desas-desas ya dia cuman karyawan biasa cuman katanya pas kemarin pas BRI jatuh-jatuhnya itu lupa yang 4000an itu itu direktur-direktur pada ke New York ketemu Morgan Stanley segala macem buat nyakinin kita aman-aman aja gitu segala macem jadi emang ternyata tuh direktur-direktur itu ya karena dia kan bener-bener juga punya jaga betul ya pak ya dan mereka juga beli direkturnya itu makanya kan kalau perbankan itu simbolnya gini mas kalau perbankan direkturnya beli itu mesti ada sesuatu iya iya bang mandiri itu sebenarnya salah satunya ketika aku tahu koreksi aku belinya bareng kok ketika ada pengumuman direkturnya itu masuk aku langsung besoknya masuk mas Yuryato bagus nih suaranya gimana tumpen suaranya kok bagus mas pakai mikrofon nih kak tadi kok set walaah tadi tuh mendelep ya iya jadi saya tahunya itu kan the fat tahun 18 September oke saya udah beli jauh-jauh hari di Agustus nah digoreng 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 eh ternyata tahun 18 setelahnya itu sell on news oh cara mainnya kayak gini baru kirain dia masih lanjut sedikit lah kalau 5800 apa 5700 enggak ternyata dibanting kita kan belum lupa kasus KF enough ya kan iya orang tinggi eh pas vaksin masuk hari ketika vaksin apa simbolis masuk ARB berjilid-jilid gila ada newsnya langsung dijual ya bro langsung habis pantai habis iya pantasan Pak Alokeng Hong bilang ya dia tuh sering sell on news gitu kalau memang beritanya bagus ya sell sell aja gitu ya cuman kan gimana ya kalau mungkin mereka-mereka itu kan mereka bisa dapet insider kenal sama direksi jadi tau lah kondisi perusahaan bisa dibisikin kan eh nih kita kuartal depan labanya naik sekian kali lipat loh gitu kan nah ya udah masuk nah kalau kita ini kan yang ini kan paling banter bisa analisa flow doang atau kalau gak ya hoki aja juga hoki bener sih mas inko ano mas bener inko keluar asing tapi keluar-dua hari ini tapi kecil kok mas masih kecil ya tapi kan beberapa bulan terakhir ini kan dia kayaknya banyak outflow juga tuh pak enggak ya iya sebentar baru kok mas jadi baru jadi belum begitu belum begitu banyak masuknya sebenarnya karena katanya tuh stimulus China ini kan kayak semacam apa ya kayak semacam cuma efek kejut aja gitu loh jadi gak belum berdamp fundamental sebelumnya apa sebenarnya masih cuma sentimen positif aja gitu jadi kalau naik ya paling juga naik sementara doang kayaknya inko gak ada roman-roman bagi deviden juga nih iya lah soalnya dia punya proyek itu kan lagi bikin smelter itu kan kayaknya labanya dipakai semua buat bikin itu kayaknya sebenarnya dari 17 September mas baru ini di pertama September ini masuk sering masuk ini baru masuk ya dari 2,2T terus kemudian 200 lah yang paling kecil yang tanggal 17 September itu sama ini 20 September masuk value-nya 1T ya 3T anta gede juga ya inko ya di inko ya 6 6 ya sekitar 6 sampai 7T masuk ini sekarang keluar cuma take profit aja ya kayaknya ya ya kayaknya gitu cuma kayaknya kan nunggu besok nanti takutnya kayak MDKA kemarin 2 hari keluar besoknya masuk gede lagi iya 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 cuma mantanya dari cuman dari mover aja iya mas kalau foreign flow itu enaknya pakai value jadi kita tahu masuknya nah itu kan si kreatif trader kan dia sering pakai itu mas value ya acuannya disitu supaya tahu oh ya berapa persen sih gitu soalnya kalau foreign kita mau acuan lot itu kadang-kadang mengecoh iya betul-betul iya betul-betul kalau saya sudah tahu oh sudah masuk diantai gitu market capnya berapa misalnya sudah market capnya seribu gitu kan sudah masuk 1%nya sudah bagus oh itu ya inko masih 3 triliun besar iya inko dari sempet 5 ribu belum sempet melepas kan gelosernya tapi benar sih sama Pak HS itu juga dia ngasih target 5 ribu jadi 5 ribu kalau 5 ribu kalau kita ketiknya kalau AKBK dan CC yang ada di kayak saab inko wujud ini ini nggak mungkin robot robot dia bisanya di Pak Dimas mohon ngapun ini Pak Dimas punya rekan atau saudara yang tahu itu apa direkturnya ke mana New York ya itu mungkin gosip-gosip karyawan aja kan adik saya yang mungkin kan tahu apa bosnya lagi ada yang keluar mungkin tahu gitu kan di BRI pusat apa BRI di bagian IT-nya kan jadi bukan yang di bank-bank cabang itu Pak bukan yang di cabang oh di IT ya di kantor pusat oke oke katanya memang ya kalau dari keterbukaan informasi kita tahu emang punya emang punya kan mereka tuh ternyata ya di datangnya pemain juga gitu loh makanya sering jual-beli jual-beli juga kan gimana orang yang tahu dalam perusahaan orang odal itu mesti dapet info pertama Pak bukan dapet info Pak dia bikin info Pak kan dia direkturasi yang mengendalikan dia yang mengendalikan ah saya mau bagusin di bulan depan ah gitu kan bulan ini mau saya jelekin ah ada duit nih mau beli di bawah gitu kan bisa aja betul-betul saya ngerasain kok di yang sama Pak Vier itu memang benar Pak wartawan itu bisa dibayar betul-betul orang laporan keuangan yang nggak tahu di MDK tuh laporan keuangan udah rilis belum ya oh nggak tahu yang ngetar ya juga ngetar ya akhirnya September itu apa itu Pak tapi kabarnya katanya Q2-nya bagus itu sama Pak Pak Dimas MDK Pak Svi karena MDK ini kan masih jelek terus Pak laporan keuangan tapi kan kita tahu warga emas sudah naik ilmu jutaan iya benar-benar besok ini PFA ini masuk PKA2 ada apa Mas Vinan PY apa PIPA dia naik lagi besok tuh RR PIPA B1 jutaan bikin cake PIPA padahal tuh saya tahu loh makanya saya awalnya udah bilang sama istri kan ayah beli inian beli saham Black Mors kan waktu di Australia kita beli obat-obat di sana kan vitamin-vitamin itu kan PIVA tuh beli perusahaan pabrik Australia yang bikin vitamin-vitamin itu nah terus kan terus kan nonton public exponya ya make sense karena memang ya kalau di kita kan nggak aware sama ini ya apa perhatian kita sama kesehatan kan belum tinggi ya tapi di sana itu kan karena banyak orang tua terus juga ya penghasilan mereka juga besar terus jadi beli vitamin dan vitamin-vitamin itu lebih murah loh ketimbang udah masuk sini nah tapi mereka pokoknya dibilang tuh di Australia tuh penduduknya cuma 20 juta tapi pengeluaran buat obatnya itu berapa kali lipat dari Indonesia lah gitu jadi dan dan itu kayak good deal gitu loh jadi perusahaan yang dibeli itu perusahaan terbuka juga ada di bursa saham Australia dan sana itu cuan maksudnya perusahaan itu profit make profit gitu loh jadi otomatis kan profit-nya nanti bakal masuk ke PIVA gitu kan ya benar karena dibeli penuh gitu nah itu tinggal nunggu doang gitu cuma itu terpengaruh sih ada yang bilang tapi utangnya banyak gitu ya tapi buktinya gini Inko labanya turun pertanyaannya bapak-bapak naik laba turun loh turun kan iya turun benar benar tapi ke-4000 namanya kecap namanya juga kecap sekarang itu ya tergantung badannya mau naikin gak iya kecap-kecap dulu aku sempat apa cerita sama Pak ASP kalau gak salah sama LSEP ya Pak masih inget gak ya LSEP ya LSEP itu aku cerita sama Pak ASP kalau gak salah agaknya di 7.000an waktu itu eh itu 7.700 SPSnya udah masuk watchlist loh tuh LSEP dari ke-700 nah aku tuh lukspa mas aku kan tak buat WL tuh di RTI gak masuk lah tak biarin aja lah nah ternyata udah seribu itu saya saya kan emang inget LSEP itu dulu pas saya masuk bursa tuh harganya 1.200 berapa terus 1.200 bener nih dicek labanya gede gak punya utang segala-mere udah sempat pengen masuk pengen pas masuk tuh dia udah mulai naik ke-800 tunggu siapa tau turun eh udah gak turun-turun lagi iya aku sempat punya ya ada 730 itu udah dijual ya gak naik-naik naik sampai ke 740 kan naik sempat jual dulu lah lama naiknya kan gitu nah sekarang seribu jadi saham CPO tuh memang apa ya banyak kehilangan momentum nih ya pak tapi sekarang juga bener tuh harga CPO kan naikin 4.200an sekarang tuh lagi naik tinggi ya bener kayak TAPG TAPG 740 itu kan dia volume-nya paling gede itu itu sudah ditembus lah mikirku kan gitu ya ya takut TAPG juga labanya paling gede sih cuannya gede banget ya naik ke turun ke 650 itu aku gak mau ambil soalnya naiknya lama ya sekarang udah 800 ya jadi katanya sam-sam sawit emang gitu sih emang ya tidur lama tiba-tiba kalau pas naiknya naik semua jadi katanya yang bisa dapet cuan dari sawit itu ya itu yang model-model sleeping investor katanya mas Aziz kemarin udah di download kalkulatornya belum belum kalkulator yang buat tech ratio tahun depan itu gunain mas pas koreksi-koreksinya ini koreksi belum dalam koreksi segitu itu kan SEO tuh yang pack ratio kalkulator pack ratio di grup ya iya di grup memang gak tersebar kemana-mana soalnya kadang isek tuh kayak si punya si apa major daily kalkulator dijual-jual jual masih paketnya jadi bonus masih pajar jadi bonus ya tapi kan saatnya harus jadi member 2 juta berapa itu 2,5 harus ikut kelasnya 2,5 juta aduh demi sebuah kalkulator yang mikirnya gitu cuman memang aku ngelakuin gini ya paling dari CAKR-nya ketinggiannya nyampe semua sih kuncinya disitu memang aku gak sebut di youtube takutnya kalau dimanipulasikan kuncinya sebenarnya disitu ya bener ya pokoknya IHS OTW 8000 lah ya harus cocok logi kan nah bener presiden 8 8000 8% apa itu apa itu ASG oh iya ASG ya ASG itu kalau 8000 mudah dikembalikan lagi ke atas tiba-tiba ada pengumuman ya FTSE kami hilaf gitu kan apalagi kan kelihatan tuh waktu si siapa Pas Franciscus ke Indonesia itu kan itu kan Pak Bebe ada disitu terus poetohir itu kan 9 naga lah pokoknya ya iya ada disitu makanya ini mendukung pemerintah nih mudah untuk naikannya harusnya hmm OTW 8000 berarti 48 pokoknya sama aku gini mas aku kemarin sama ngobrol di sana ya di perpusuk itu bursa ini lho aku tuh butuh data yang kemarin sama Pak Asbi wah musing aku nyari data itu volume-nya Pak Asbi kita bikin surat aja minta audensi mau mau data ini data Yahoo Finance mas jadi ya yang kita ceritakan sebenarnya bursa itu lengkap tapi datanya nggak mau nggak dimunculkan muncul mas cuma tidak tidak aksesibel jadi datanya itu dia perhari oh iya nggak ada historinya ya ya periodenya nggak ada periodenya jadi harus tak bisa dari tanggal ke tanggal dia itu oh iya dari tanggal 10 sampai 15 itu nggak bisa itu kalau bisa begitu itu cantik atau nanti kita inilah bikin acara kopdar diperpus hubungin beberapa orang nanti kita bersurat dari situ baru ke B minta audiensi ya kan kenalan karena di data B itu lengkap dia lengkap betul disitu sekarang dimatiin ya Pak Aswira dimatiin ya hu itu bayar iya mau bayar bayar sekarang bayar ya pindah investing ya lucuan ngulu gue udah mau bangkrut nih aku jual lima aja itu aku udah mau bangkrut nih ternyata market luar itu gitu mas dia kan dia nggak ada broker summary ya jadi data volume itu penting banget untuk mereka jadi mungkin sekarang dibuat berbayar karena aku suka banget itu mencari volume besar itu dimana dan itu terjadi apa kan itu bisa dicerminkan ada volume kalau orang awas itu pro dimas enak tinggal lihat chart doang ini ada kumpulan volume itu tapi emangnya chart itu volume pak bukan chart bukan volume volume dan harga ada harga ada tanggal ada volume besar malah malah temen saya yang awas di crypto juga volume besar distribusi akumulasi pun kelihatan kalau udah bisa lihat chart itu kemarin kan di BTC aku check di Yahoo BTC juga bisa volume besar volume besar volume besar itu kan untuk patokan kita disitu terjadi apa cuman kalau di saat enaknya gini ternyata di tanggal setian terjadi volume ini transaksi apa ya oh ternyata ada yang ngumpulin main hakal disitulah kita buat patokan kalau di luar itu enggak ada broxum enggak Pak Yulianto enggak ada enggak ada pakai broxum mereka pakainya full teknikal di sana teknikal ya Mas Yulianto teknikal enggak ada broxum masa apa brokernya apa enggak ada adanya di Indonesia iya enggak ada ya di tutup semua ya di tutup semua adanya teknikal kalau volume ada mereka itu volume harga tinggi ada makanya orang luar orang luar itu jago kerito karena sahamnya juga gitu makanya teknikal tapi kalau di kita di saham ini loncat ke crypto belum tentu dia bisa betul betul lagi kayak aku gini kan fokusnya kan kebendan mal gini nah di crypto enggak ada bingung iya siapa volume ini volume apa iya benar 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 kalau crypto mainnya volume doang sama itu harga tinggi harga rendah itu menarik apa selain piva jangan piva lagi lah atau jenis piva masih mau naik lagi piva udah terlalu tinggi kalau piva ini udah naik udah 100% ken kemarin saya bilang itu sempet naik arah beberapa kali arah FCA kan terus sekarang turun lagi jadi ke 50 lagi kemarin sempet 60 sebentar sen ya sen sempet naik karena kena sentimen bunga 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 sen itu asingnya banyak dia kan mayoritas asing yang punya emang yang punya asing aku pikir dulu serius gak sih yang punya asing aku suka banget ini kisah sen ini wing gitu ya ya mas aku sama mas ya benar sekitaran sebenarnya cakep kalau di harga seribu mas makanya kalau ketemu harga seribu cakup itu soalnya jangka pancang itu ya sampai ee ya buat simpenan lah la 1 6 1 itu kalau yang apa yang punya barang masih dikit jadi APD-nya rata-ratanya di lima puluh tapi yang punya barang YG apa tuh YG? asing ya? itu punya, bukan YG itu apa ya? lotus ya Pak Asbi ya? lotus sekuritas kering itu maksudnya gimana Pak? kering itu nggak liquid oh jadi barangnya banyak di bandar berarti? iya oh iya Pak, saya mau tanya Pak Dimas gimana Pak? Pak Dimas kan udah lama nih di Australia di sana itu UMR-nya berapa ya Pak ya? UMR? ya UMR di Australia pokoknya saya nggak tahu UMR yang gaji itu ya cuma kalau yang saya tahu itu buat yang kerja-kerja kayak istilahnya casual work jadi kayak kerja itu Pak kerja kayak paruh waktu yang jam-jaman gitu loh oh iya kan mahasiswa Indonesia kan banyak kan kayak gitu tuh yang sambil kerja-sambil kerja itu mereka tuh bukan kerja di kantor bukan kerja kayak udah cipulah dan gitu tapi biasanya kerjanya kayak cleaning kayak di childcare apa gitu itu biasanya jam-jaman jam-jaman mereka itu hitungannya termasuk besar dibanding sama negara-negara bahkan negara-negara maju yang lain itu kayak bisa sampai 40 dolar sampai 30 dolar per jam ya? per jam nah tapi per jam ini juga hitungannya gini juga kan ada teman yang cleaning jadi misalnya oh kamu sekali sekali ngerjain ini dihitungin misalnya 3 jam ya kalau setengah jam udah selesai ya udah jadi fair juga gitu loh misalnya hitung 2 jam lah gitu hitung 2 jam ya kamu terserah mau ngerjain berapa lama gitu jadi pokoknya angkanya itu kalau dibandingkan termasuk tinggi dibanding sama tapi disana kemana tuh juga inflasi lagi naik lumayan gede juga oh jadi selamat daya hidup berapa Pak? daya hidup disana per bulan berapa Pak Dimas? habis berapa? kalau gaya hidupnya orang sana kalau orang sana ya bukan orang kita ya kalau orang kita dapet duit dari sana terus gaya hidup-gaya hidup seperti di Indonesia gitu ya yang biasa gitu kan gak suka gak suka clubbing-clubbing gak suka hiburan biasanya Pak seturahnya banyak gitu Pak kurangnya banyak lah cuman kalau ya pokoknya kayak ya hampir sama kayak biaya hidup Indonesia lah berapa sih kayak misalnya disini misalnya gaji PNS itu kan sebulan tuh biasanya habis ya sekitar 7 jutaan lah habis lah kalau buat ini aja ya buat makan-makan aja ya buat makan sampai sehari-hari ya tapi disana itu kan yang mahal ini ya Pak rumahnya sewa rumah sewa rumah itu waktu itu saya seminggu 400 dolar 4 juta itu termasuk murah 400 dolar seminggu itu 4 juta lah kupiahnya jadi buat sewa rumah itu sebulan aja bisa 16 juta 16 ya tapi kalau buat makan kalau makannya jadi kalau buat makan disana itu harga-harga barangnya hampir sama kayak di Indonesia Pak kayak harga ayam terlampau Jawa ya kalau lebih murah kalau lebih murah kalau lebih murah karena disana kan penghasil kan jadi disana itu konsep negara yang benar ya seperti itu Pak jadi jadi bahan-bahan pokok yang makanan orang sana itu dimurahin emang murah gitu loh jadi kayak tepung tentang sayur beras buah buah-buahan yang standar itu murah-murah kalau di kita kan beras boleh pahal ya orang beras murahan orang beras murahan disana Pak kalau pas lagi diskon gitu ya waduh Mas yang baru ini yang bagus ini BGEO kalau pada emologinya ya BGEO nih APG bagian asum ya Pak iya dikumpulin peran-peran dia kalau dikatakan cangkut enggak ya cuma APG-nya diatas masih di Rp1.190 harganya kan sekarang Rp1.125 tuh iya oh berarti ya harga akum lah itu ya iya di bawah ini maksud aku tuh gini yang kayak gini ini bagus harganya di bawah kayak kemarin nih ya yang kemarin nih Pak Aswi tuh golf golf kan aku bilang bandarnya punya barang golf yang dulu itu golf itu kan aku pernah bilang bandarnya punya barang di Rp250 barangnya masih Rp2.10 ya ya bener ya naik kan ya naik kan ya itu ini MDKA ya kayak kemarin ya kayak MDKA juga itu MDKA bagus cukup bagus BGO ini juga bagus cuman ini lama ini gak bisa buat duit-duit kita gak gede juga ngumpulinnya dikit-dikit iya dikit-dikit kalau gede ya di acar bandar lah mas duit-duit kita kan jual dari yang cuan masukin ke yang masih di bawah kan gitu-gitu aja nih ya terputar situ aja aku ini masih yang ngunggulin punya tapi bandarnya asing ya Pak BGO ya asing ya BGO asing-asing asing asing lah asing pemilikannya di atas 50% tapi BGO itu kalau bisa dapet di bawah 1.100 takap apalagi 1.000 ini kali ya gimana Pak ya dulu sempet kan sempet mau hampir ke 900 cuman saya nungguin di bawah 1.000 naik lagi ya aku gak dapet itu yang 900 emang gak sampai 900 emang oh dulu sempet ini kan pas IPO ya iya IPO naik terus dibanting sampai 600 atau berapa gitu mungkin di bawah harga IPO terus yaudah gak turun-turun lagi iya bagus ini secara ini juga apalagi kan nanti si presiden yang baru kan dia energinya kan dia energi jolah ini kena sentimen-sentimen itu sih ya karena lihat trendnya ini Pak trendnya kayak Adaro aja kan mau misahin si A.A.I. nya itu kan karena kan nanti tujuannya biar Adaro nya doang itu jadi green kan tanpa tanpa bagi barat ya sempet kita hitung anu ya pakai back ratio nya nih targetnya berapa ini targetnya udah 79 yang apa nih ini yang PGO ah coba-coba naik loh ini naik loh ini nah keterangan A2 kode saham overflowing A4 0 history 30 4 0 2021 ntar ini wah banyak itu kayaknya temen-temen yang mau main santai itu bisa di PGO ya iya 29 kan dia udah 29 29 20 0 0 0 0 0 baru listing tahun kemarin ya ini ya 61 2 tahun lalu 1 apa ya oh iya eh oh iya kayaknya 61 B4 0 0 0 karena aku diهم 28% mas jadi naiklah harusnya nyampe lah 28% dari harika terendahnya Pertumbuhan Pertumbuhan labanya Itu 28% Kalau di kalkulator yang kemarin itu kan Yang di C-A-G-R-nya aja Minimalnya itu nanti Pertumbuhannya 28% harusnya Kayaknya tahun ini udah nyentuh deh Harga terendahnya berapa sih tahun ini? Pak Asbi? 9-900an maling Itu harga terendahnya Ya seribu Sebentar Pak Asbi pake RTI gak? Harga terendah apa tuh? PGO Harga terendah berapa bulan? 6 bulan lah Ya pake PGO Di RTI nanti ya di analitik aja 6 bulan ya? Ya 6 bulan Saya gak download datanya sih Ya kalau pake datanya Agak ribet Ini masih ada Mbak Nadia Dan ini Papa-Pak Gede juga Kok gak ada suaranya? Gede juga sekali Gede juga sekali Gede juga sekali Tertingginya Bg BGO PGO Anualnya ini kan target Targetnya kan disini Oh ini ya 78 78 Ips groupnya Targetnya Ini anualnya aja udah 79 Anual Ya harusnya dia Sesuai target Ini anu mas, 1.005 mas terandang 1.005 Tertingginya 3.003 13.80 Udah di atas 28% 1.005 kan Tertingginya kan 13.80 3.80 3.75 Ya di atas lah, sekitar 30% Berarti udah naik ini mas Nah dia kita tunggu di bawah lagi Kalau ini sesuai nih Ini misalnya ya Targetnya 78 nih Kita buat 78 Untuk target aja Ya Certa 78 Kita buat 78 Kan targetnya 78 Laba tahun 2022 2022 2022 2022 Ini api oton kemarin kayaknya ya Kemarin ya 48 48 48 Ya bukannya Mingguan 1100 Udah mantep ya Iya 16 Februari Anunya 18% Kalau Menyentuh 78 Nah kalau di atas target Jadi minimal kenaikan ini 18% Tahun depan Kalau IPS-nya bener di 78 Kalau IPS-nya di atas 78 Tentunya di atas 18% Ini bakal stabil sih Karena dia kan utility ya Iya bener Tahun market mistake tuh Biasanya Labanya stabil Kalau udah kontrak-kontrak panjang-panjang Jadi power itu kan Oh iya Bener mas Aku pakai harga Pak Azi tadi berapa harga tertinggi ya 1380 ya pak ya Andaikan tersapai nih di annualnya Nih Sesara gak sengaja nih Ngitungnya nih Makanya kan harus di TP Kemarin 1370 Nih Nyampein sini nih Intrinsik harga Overflowing change 9 Intrinsik harganya 1370 1370 Bisa ya Bisa Bisa sesuai Bisa ya Bener juga ya Sesuai Sesuai ya pak ya 1380 ya Ya pasti banyak Pake begituan ya Ya bener Ini harga Harga Pack ratio 1 aja disitu Makanya Aku kan pakai itu Cek oh ini disini Kan gitu Kayak bris itu Harganya di 2100 Itu udah kemahalan Kayak kemarin yang aku hitung Apa itu PGAS Labah berjalan loh ya Bukan labah Tahun kemarin Itu di 1570 Pas dong Pas longsor ya kan gitu Longsor ke 1400 Tunggu aja nanti di kuartal ketiga berapa Nah itu nanti Ditunggu lagi Mas gunakan IPS berapa nih Mas PGO Itu labah berjalan pak 2022 sampai berapa nih 2022 sama 2024 Tapi di annual Di RTA itu kan ada Iya annualnya RTA kan masih ano kan Kuartal kedua kan Kuartal kedua kan Masih di 78 Turun gak 1370 Iya Sebenarnya Bisa pak Kita akali Ini aja Dihitung ya Tadi berapa pak IPS 2021 Kelihatan kok 2021 29 pak Terus Berapa 29 29 nih Terus yang 2022 Eh 2023 2023 61 61 nih Kita lihat nih pak Ini nih ya Hasilnya kelihatan kok Hasil A6 B7 20 C AGR 20 78 Sama gak 78 78 78 78 Targetnya di bawahnya itu Perkiraannya tahun 2024 78 78 8 Pasli 2024 2024 nya berapa Di annual kan 76 76 Ya Ini Ini nih Kalau yang aku Aku hitung Targetnya disini Pak Ips Grudenya 78 78 Maka aku ganti Ips Grudenya 78 Untuk 2024 Terus kemudian Kemudian Ips Ips 2022 Berapa tadi 48 Ya Makanya ketemulah Harga normanya Di 1370 Itu sebetulnya dipakai buat ini ya pak Ketika kita pegang Terus udah ketemu disitu Ya ada TP Dulu aja gitu ya Nah TP dulu aja Perkara nanti Jangan yang lagi Baru kita hitung lagi Benar-benar Benar-benar Mantap Makanya Jadi Dilema kita Kan kita gak tau Harga berapa Gitu kan Ya benar Punyanya Peterlin Ya Punyanya Peterlin Kan dia Pakainya gitu Wah ini bertumbuh Ini kan gitu Wah gimana Nah aku Bank BRI Patokannya sebenarnya disini kok Di CAGR ini aja 6.400 6.400 6.400 Iya Waktu itu Koreksi ke 5.800 Tapi CAGR-nya Di atas 20% Katakanlah dia ke 5.800 Naik ke 6.400 lagi misalnya Itu gak kemana-mana Nah terus aku cek nih Di kuartal pertama Tertinggi di 7.025 Maka aku hitung lagi nih CAGR-nya 28% Mandiri Bang Mandiri kan Mandiri Itu Maka aku cari harga terendam Di sana apa Gimana Di sana-saham kecil Berlaku juga gak Kreatornya Oh berlaku Berlaku Dengan saya catatan Di wifi gimana pak Wifi itu yang harganya Ancik Rengra Wala Pipa lagi Wifi ini IPS-nya group gak mas Oh IP-nya Bagus Enggak Group itu gini Entara ya Coba Pak Azvi Wifi 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 Bukan FIFA 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 Ya biarkanlah cuan di tempat lain aja lah Dipaskan Ada sahamnya Om Sandi Gimana pak Lagi bro Gimana pak Azvi Yang wifi Wifi Jadi kemarin itu Wifi gak Ya Wifi Dia mentok di 300 sekian tuh Terus turun 330 kalau gak salah 330 Ini Jeleknya Kalkulator ini Kalau sahamnya gak bertumbuh Gak bisa dihitung mas Misalnya Oh dia bertumbuh sih pak Kalau secara IPS Bertumbuh sih dia Kalau bertumbuh bisa Tapi kalau gak bertumbuh Nah gak bisa Kalkulatornya Makanya Saham Terus turunnya cuma 4 loh Iya Gimana pak Azvi Oke Sekarang kita Kambing 2021 dulu kah Ya 2021 boleh Berapa pak Kayaknya masih minus tuh 2021 2021 13 13 EPS ya 13 2023 25 25 Harga tertinggi Gak perlu harga tertinggi Disini udah kelihatan sebenarnya pak Cuman harga tertinggi itu Untuk mau ngecek Margin of safety nya aja sih sebenarnya Kita lihat ya Coba Sulap nih Sulap Sulap Saya akhirnya 24% Berlumuhannya 25% Kayaknya Bener gak tahun ini di atas 25% Pak Azvi cek harga terendahnya pak 6 bulan pak Oke Campe itu Rasio SCADR adalah 24 31 Kayaknya 180 Iya 24% pertumbuhannya Harusnya di tahun ini Untuk lapangnya Nah Harganya ngikutin gak Dari harga terendahnya Ngikutin kayaknya 100 Berapa 6 bulan nih mas 6 bulan berapa Terendah 128 128 terendah 128 Terus Tertinggi 3.16 100% lebih kan 128 Ke 300 Ya kan berarti Kenaikannya Satu kali lipat lebih ya Iya 128 Berarti udah di atas CAGN nya Sekarang Balik lagi CAGF 20 40 56 0 0 Intrinsic 609 Boleh gak mas 2022 Ya ya Sebentar Sebentar Sekarang ke 2022 ya 2022 Sebentar Itu anualnya 2024 Berapa pak 30 D7 Tidak Kalau di Saya 31 Wah Prager gak ya 22 Ini mas Wah Wah Kan Iya 26 2022 26 2024 Anual 76 Ini ya Berarti ini ya Yang aku hitung nih Aku hitung ini Hanya 31 loh Berarti sudah dia di atas target Sekarang 76 Berarti berapa pak 23 20 berapa pak 26 22 Sekarang 25 Editing 76 76 76 7 Berarti sekarang 76 250 Berapa 8 Sekarang nih Gak perlu ngecek lagi kan Enggak 258 Oh iya 258 43 persen 109 109 tahun Ini harusnya Nyampe ke 109 Targetnya Target IPS Oh Masih murah nih Kalau disini Hitungnya 3200 Harga wajarnya Padahal TVV nya berapa pak Emang TVV masih di bawah 1 0,7 Kayaknya Jadi kalau menggunakan Apa Presented to growth nya Dia harga wajarnya Di 3000an Tapi pertanyaannya Nyampe gak Kita gak tahu Masukkan harga berapa mas Yang 2021 2021 IPS nya Iya enggak Maksudnya setelah IPS Itu kan Enggak masukkan harga Yang terakhir Enggak kan tadi Enggak Ini pertumbuhannya 44 persen Nah ini sebenarnya Patokannya disini C7 B7 A7 CAGR CAGR ini 43 persen Pertumbuhannya di tahun ini Diperkirakan 43 persen Harganya udah naik 100 persen Makanya Minimal CAGR nya udah Tersapai Sebenarnya CAGR ini kan Pertumbuhan laba Cuman Aku sering buat patokan Pertumbuhan harga juga Karena katanya Kalau katanya Secara fundamental Emang harusnya begitu Harga 0,7 Mas BBV 0,7 Oh masih 0,7 kan Iya Apa Sebenarnya masih bagus nih Cuman pertanyaannya Di harga sekarang Murah gak Tergantung katanya Ini yang punya adiknya Prabowo ya Enggak Baru masuk Baru masuk Baru masuk Tapi belum ada pergerakan Di insidernya Belum ada sih Belum ada kayak Apa Keterbukaan informasi Ada transaksi gitu Belum ada Makanya saya Saya curiganya Dia kan mau write issue Nah mungkin Masuk di write issue kali Oh iya bisa Masuk dari situ Tapi gak tau Gak jelas Gak jelas Kapan write issue nya Kayaknya RUPS terus Tapi gak Gak dieksekusi Iya Iya sih Mas Masuk akal itu Tapi udah Saya punya Udah tinggal Likit sih Udah tinggal 400 slot Udah banyak Pindah ke MDKA 400 slot kan Udah profit kan Udah 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 tinggal Seperempatnya Tinggal Seperempat Udah pindah ke MDKA Semua Mas Masuk di berapa Brodi Mas Anu WFI ini WFI itu dulu Ceritanya panjang Pak Itu kan dulu Pas dibahas Sama Pak HS Itu kan Di harga 1200 Waktu itu Dia udah bilang Oh ini prospek Besar Nanti bahkan Harga masih murah Di antara Sam teknolog ini Masih belum naiknya Belum banyak Gitu kan Dia kasih Perbandingan DMMX itu Naiknya berapa Puluh kali lipat Gitu kan Iya Si WFI ini Dari harga IPO Baru next kali nih Baru next kali Kan dia IPO 500 Gitu kan Ini baru seribu Nah saya masuk tuh Nah gak lama turun Saya cut loss lah Tapi turunnya gak jauh Nah terus pas harga aja Mulai di harga 200 Saya mulai masuk lagi Jadi saya average 180 Udah profit gitu ya Udah lumayan Alhamdulillah Udah lumayan lah 180 itu Kalau gak salah Di harga-harga itu tuh Di harga-harga yang Mau naik Kayak harga apa Break upnya gitu loh Kayak mau naik Gak jadi Gak jadi disitu terus 180 tuh Awal-awal Awal-awal itu Di IDX waktu itu Mas Wilianto itu Belum di mas nih Iya emang Agustus kayaknya tuh Oh gak Kalau wifi gak sih Itu udah di pas covid Pokoknya pas covid Udah agak-agak Tengah-tengah itu Gak pas-pas Agustus tuh kayaknya Pernah dibahas lagi Kalau gak salah tuh Pernah ya Pernah mas Mas Dimas bahas Ya pokoknya pas Abis cut loss itu Saya keluar lagi Keluar lama Terus pas turun Sampai harga 200 Itu baru saya masuk lagi Iya Di 216 ingat saya itu Jadi itu emang Berdarah-darah banget Itu wifi Bayangannya dari Kalau yang punya harga 200 Gak di cut loss Dibawa Dibawa sampai 128 Iya Sampai kesitu Aku termasuk Mau ke goja loh itu mas Turun ke 130 Kan naik ke 160 70 tuh Aku Aku sempat tepe Habis itu dibawa turun lagi Iya dibawa turun lagi Bener Itu bener-bener Kalau kata pak Fir tuh Dibawa nyelam Sampai muntah-muntah Iya Tapi Tapi Strategi bandarnya Seru loh Itu dibuat Kan akhirnya Kita gak yakin Beneran Kok enggak Beneran apa Enggak Nah ini kan Kenaikannya bukan Karena red isu ya Ini ya Kenaikannya kan murni Iya Belum kan Belum ada Red isunya kan Red isunya Isunya udah terus Cuman gak Tanggal eksekusi yang kapan Masih belum muncul Tapi Kenaikannya udah Rata-rata Iya makanya Banyakannya nanti Ketika mau red isu Dia akan lebih tinggi lagi Gak Gak tahu Bukan gitu Tapi kalau dia mungkin naik Kalau sekarang Karena fundamental sih Karena emang Labanya naik drastis kan pak Karena dia itu Iya Ibaratnya itu Perubahan sektor usaha Gitu Ya gitu Kalau secara bandar Mologinya memang Udah kelihatan mas Yang ambil itu YG YP Gitu Nah itu kan sebenarnya Nah misalnya bandar ini Masih di dalam Udah Keluar nih kayaknya Masih kok kayaknya Masih ya Kalau masih Soalnya dia PSP nya itu kan Yang punya apa sih PT investasi apa Nah itu dia punya Itu kan pengendalinya kayak 51% Itu kalau di insider Di stok Itu sering banget Jual beli dia Iya Nanti kadang-kadang Jual sampai harganya Sampai kemilikan 50% Sekian-sekian Sekian Nanti dibeli lagi Sampai 51% Pokoknya Dia gak pernah Membiarkan dibuat 50% Cuman jual beli Iya Kalau bandarnya Gak kelihatan Masih Masih sama Masih sama Cuman Dia gak se-agresif dulu Iya dulu parah banget sih itu Pak Bener-bener Iya kan harganya Udah di atas Mas Retail Intikan muntah-muntah Bener itu Dulu saya karayoda Biarin aja lah Tempat Udah minus berapa ya Udah minus 30-an persen juga Iya aku Aku Sempet Anu Mas Deg-degan itu Waduh Untung Untung gak Untung gak jual Ternyata dia ke bawah Masih ini XA punya Ini badannya disini Tapi masalahnya Dia punya barang Di 188 Udah di bawah Di situ ya Iya Kalau dia mau Guyur ya selesai Bisa Bisa Bener Ya tinggal menunggu lagi lah Sampai bandarnya Mau naikin lagi Iya Mas Dimas udah TP Wifi nya Udah lumayan Pak Udah lumayan Udah setengah lebih lah Tapi masih ada Masih ada seperempat Lumayan tuh Masih Tapi kalau punya barang Di 130-an 150-an Udah Mas Gero banget Gero banget Gero banget Makanya cari saham BG Ya kita kan begitu kan Pak Mesela udah pegang barang nih Udah masuknya dalam Kita Ya harusnya kalau Antara dua Antara emang gak ada duit Atau memang Ya makin takut Makin dibawa lagi kan Iya Punya Aris Punya Wah ini target berapa Eh sebenarnya yang aku agak curiga Itu sebenarnya Dimas 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 Ini aku masih Curiga gini Ini kayaknya memang Sengaja saham ini Dibuat disitu Aku gak tau nih ya Dia akan diakui Ya Antara dia mau diakui Sisi Atau ada kerjasama Cuman Akhirnya ini Aku kadang Ngeliat nih ya Bentar datanya Aku pernah Cekok Bentar Dimas Ini kayaknya Ini kan data ya Ya itu Properti Tanah industri Lahan industri Iya Tapi kan kalau gak salah Dia punya pusat data ya Iya betul Data center Nah Makanya ini aku curiganya Disini nih Tapi dia bareng Kemana-mana Jadi kalau Dimas itu kan Sebetulnya Biasanya Setahun bagi Dividing dua kali Pak Desember Sama Internya kan Desember Terus biasanya Bulan Mei itu bagi Total-total itu kan Biasanya Kalau di total tuh Dividing bisa sampai 17% Nah kemarin itu Dia cuman bagi interim Finalnya gak bagi Makanya harganya Anjlok kan sampai 140 ya Nah iya makanya Ini bisa jadi Mungkin nanti Ada Isunya mungkin bisa Jadi dia bagi Dividing jumbo kan Yang kemarin Ini bagi sekarang Atau Dividing apa Yang harusnya jadi Dividing kemarin Dipake botolitan Karena memang Para dia Ini mas Barangnya bandar nih Kelihatan jelas Di sini Di berapa NI Punya 1,3 juta lot Ya NI punya Barang gede sendiri nih 100 Ini 1,3 M Oke Gede itu mas Gede itu Sam memang banyak loh pak Sam peredaran banyak loh dia Banyak Benar 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 banyak Cuman Apa XL5 Ini 1,3 M 21,1 163 91 Minus 3,8 Itu 163 Oh ya Segini-segini Tuhan Ini berapa NI Ya Itu NI yang paling punya 163 Siapa ya Aku penasaran Nanti aku Tumpah Datanya Saya Jangan Terlalu besar Saya Porsinya Di Demas Dia ada Krosingan Kalau Krosingan Perantaksi Di Pasar Niko Biasanya Itu Antara Pengendali Antara Direksi Antara Direksi Tapi Bukan Sam Training Enggak Enggak Tapi Jangan Sala Kalau Kenaikannya Luar Biasa Iya Iya Kan Nggak ada Yang Tahu Kayak Astri 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 Tapi Nggak apa-apa Nganjanjani Selamat Cuma Nek Sampai 260 Kan Kan Itu Biasanya Astri Paling Nyamai Berapa Mas 200 Turun Emang Pokoknya Saya Average Astri Di harga 200 202 Atau Berapa Itu Udah Sempat Beberapa Kali Menyitu 200 Nggak Jadi Dulu Berapa Bulan Yang Lalu Sempat Nggak Jadi Sempat Nggak Jadi Sampai Sempat Udah 190 Berapa Minus Sedikit Tapi Untung Aja Kenceng Itu 260 Mas Jadi Biasanya Asri Itu Kayak Semacam Indinya Batubara Jadi Biasanya Kalau Proporti Mau Naik Biasanya Naik Asri Dulu Iya Benar Kalau Proporti Sama Batubara Biasanya Kalau Batubara Mau Naik Biasanya Indi Dulu Naik Dulu Dia Iya Benar Sih Begitu Cuman Kalau Asri Sama Udah Naik Berarti Parti Udah Mau Naik Beneran Mau Naik Cuman Cuman Tunggu Aja Nih Tahun Depan Seperti Apa Soalnya Infonya Ekonomi Yang Akan Hancur Jangan Ini Nanti Dilihat Aja Biasanya Kalau Pengalaman Yang Dulu Itu Iya Apa Kalau Si Si Benix Yang Ngelihatnya Kedal BPS BPS Tunggu Tunggu Tungguan Manca Negaranya Gimana Kalau Tetap Stabil Berarti Aman Kalau Enggak Stabil Berarti Ada Sesuatu Kan Kayak Benix Kan Dia punya Apa Ya Oyo Oh Ya Oh Dia Penasih Kenapa Covid Dia Paling Tahu Karena Yang terdampak Pertama Itu Kok Tiba-tiba Di bulan November Sepi Aku Pernah Lihat Itu Di Youtubenya Ternyata Bener Covid Mulai Dateng Kan Gitu Ya Ini Juga Gitu Nanti Cek Aja BPS Data Statistiknya Kunjungan Manca Negaranya Berkurang Enggak Kalau Berkurang Berarti Ada Sesuatu Kalau Enggak Berkurang Ya Stabil Enggak Ada Masalah Berarti Tapi Kemarin Itu Loh Yang Terakhir Video Benix Saya Share Itu Ternyata Ada Fakta Baru Jadi Kan Kayak Misalnya Sekarang Bilang Ekonomi Lagi Menurun Inflasi Daya Beli Rendah Cuman Ternyata Keuntungannya Alfamart Sama Indomaret Itu Naik Iya Berarti Kan Retail Orang Belanja Tetap Belanja Ini Berarti Harusnya Enggak Bener Ekonomi Turun Orang Gak Punya Uang Tetap Belanja Tetap Jalan Gitu Kan Malah Keluar Data Lagi Coba Kita Lihat Pinjol Jangan Jangan Uang Yang Dipakai Buat Belanja Ini Bukan Uang Mereka Yang Dimiliki Jangan Karena Sudah Terbiasa Kelas Menengah Terus Akhirnya Turun Kelas Sudah Terbiasa Belanja Terbiasa Konsumtif Akhirnya Tetap Memunik Kebutuhan Konsumtif Meskipun Punya Uang Pinjol Tetap Pinjol Naik Yang Kedua Pegadaian Juga Naik Iya Kesitu Bener Makanya Ekonominya Turun Itu Teorinya Si Benic Itu Mirip Sebenarnya Bedanya Disini Kalau Bandar Mologi Kenaikannya Karena Apa Ini Ternyata Ada Yang Akumulasi Terus Kemudian Didorong Ini Kalau Benic Dia Ngeliatnya Kok Ini Ekonomi Turun Tapi Yang Konsumtif Naik Ini Dari Mana Uang Itu Sebenarnya Mas Untuk Melatih Kita Menganalisis Kenaikan Ini Disebabkan Oleh Apa Misalnya Asri Pembangunan IKN Misalnya Itu Faktornya Di Situ Pertanyaan Asri Dapat Dari Mana Yang Bangun Kesitu Jual Aset Kita Cari Sampai Dalam Ternyata Ada Yang Dia Ngutangin Tapi Jaminannya Saham Misalnya Itu Kan Tercemen Dari Neko Itulah Bandar Mologinya Main Disitu Ternyata Utangnya Di Atas Harganya Sekarang Terun Repo Itu Sebenarnya Manfaat Dari Bandar Mologinya Di Atas Berarti Kalau Bayar Melunasi Hutang Otomatis Yang Pegang Saham Si Asri Harus Naikin Kita Ikut Disitu Jadi Saham Repo Sebetulnya Gak Selamanya Buruk Enggak Yang buruk Itu Kalau Yang Maksud Biasanya Diteruang Ketika Mau Bayar Iya Kita Tau Jatuh Temponya Misalnya Satu Bulan Lagi Dia Menjamin Saham Seharga Misalnya Kayak Bull itu Bull pernah Haka 200 BULL Itu Karena Sahamnya Dijaminin Sama Apa Gitu Di 200 Otomatis Yang Ngutangin Ini Yang Gak Mau Masa Dia Ngutang Aku pinjem 3 kali lipat Katanya Akhirnya Dinaikin Ke sono Akhirnya Kan Balik Mau gak Mau Gitu Harus ada Kerjasamanya Kan Pihak Benjamin Sama Pemberi Bener Bener Nah Barangnya Itu kan Ada yang Gak Usah Pake Bunga Yang Penting Nilai Sahamnya Naik Kamu Kembali Nah Itu Ketika Temui Seperti Itu Aku Suka Banget Itu Aku Curganya Kan Yang Golf Itu Mas Gold Sama Apa Gold G-O-L-D Gol Gol Oh Gol Punyanya Si Tommy Gol Gol Berapa Sekarang Gol Turun lagi Juga 210 Karena Ada Barang Di 250 Mas Waktu itu Lumayan Naiknya Kira-kira Di atas 20% Sempat Naik Waktu itu Aku cerita Naik ke 250 Eh Turun lagi Emang Direpo Dia Bangga Enggak Cuman Aku gak Tau Kenapa Dalam Kurun Setelah Ipo Cuman Dua Minggu Yang Akumulasi Broker Broker NA Ni Dia Akumulasi Sekitar 1 juta Lot Lebih Di Harga 250 Dia Bukan Underwriter Bukan Bukan Kan aku Suriga Terus Ini Jangan Jangan Si Gol Ini Pinjem Sama Si Ini Kan Suriganya Gitu Dulu Terus Makanya Aku Ngomong Di Grup Ini Harganya Masih Di Atas Enak Ini Kalau Mau Ambil Dibawa Kenaikan Ke 250 Meskipun Turun lagi Ya Gitu Enak Enak Saham Yang Bandarnya Nyangkut Di Atas Atau Punya Barang Di Atas Itu Ya Gitu Mungkin Gitu Mas Dimas Mas Aziz Ketemu Sarah Mas Makasih Siap Siap Makasih Pak Azmi Makan Siang Bareng Kita Besok Ya Pak Aziz Makasih Pak Azmi Makasih Siap Siap Semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagus Video set Close More options For participants All new End meeting For all Leave meeting Button Give feedback Cancel End meeting For all Bye